Bah ini dia kutok ada oleh buaya ini, enak kereta ini gini. Viral video di media sosial seorang pencari ikan di desa Ngadirenggo, kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yang mendapatkan seekor anak buaya, atau warga lokal menyebutnya kereta. Priyono yang saat itu berburu ikan dengan cara menembak, mendapatkan seekor anak buaya di aliran sungai ngasinan desa Ngadirenggo. Warga desa Ngulanwetan tersebut sama sekali tidak menyangka bahwa hewan yang ditariknya adalah seekor anak buaya. Pertama kali ia mengira sasarannya tersebut adalah ikan kutuk atau ikan gabus. Setelah ditarik, ia mengetahui hewan tersebut mempunyai ekor dan kaki, ia pun mengira hewan tersebut adalah biawak. Anak buaya tersebut menurut Priyono seukuran lengan orang dewasa dan mempunyai panjang lebih kurang 60 cm serta cukup agresif. Sayangnya anak buaya tersebut tidak lama kemudian mati, karena tembakan Priyono mengenai bagian bawah ekor buaya dan sedikit masuk ke area badan. Sampai macam, Sampai Umben. Sampai macam, Sampai Umben. Mas bisa jelaskan untuk kronologi penemuan anak buaya kemarin bagaimana? Oh gini mas, ceritanya itu kan saya itu kan ikan limasar gitu ya, mencari ikan lain-lain, mula-mulanya itu tuh saya melihat seperti bayangan hitam di atas pokok bumbu yang apa itu nam ya, yang akan kegelam gitu loh, itu tuh terlihat bayangan hitam. Kemudian itu saya cura ikan lah, kemudian saya shot, dan akhirnya setelah saya shot, kena, dan saya ukal, eh ternyata yang naik seperti yang lagi viral ini, anak buaya gitu loh. Jadi saya itu nggak menyangka kalau di situ ada buayanya, eh ternyata kok buaya beneran gitu loh. Lokasinya di mana itu mas? Lokasinya di Ngadirindo, di Samatan Kugalan, di Sungai Ngadirindo. Lokasinya mas Cemeng, belakangnya mas Cemeng. Itu jauh dari permukiman warga atau nggak mas? Kalau itu ya agak menungguan sih mas, tapi di sekitar sungai itu biasanya warga itu mencuci kebo, kebo itu mas. Setiap harinya di situ seperti pekerjaan mereka itu di situ buat mencuci kebo. Di situ saya takutkan nanti kalau ada yang lainnya lah, ada tawanya, ada mak bapaknya atau gimana itu saya kan kurang tahu. Ya dengan berburu ikan di lokasi tersebut baru pertama kali mas? Iya mas, baru pertama kali itu. Sebelum sehingga saya kan juga, ubi saya berburu, tapi jarang nggak pernah di situ. Jadi saya ya nggak jauh-jauh lah, di Periki, di Gunjungan, di Wadu Onorjo, dari Pulau Ngagung, ya saya di situ. Ya karena iseng-iseng lah, nggak ada kegiatan, saya nggak tahunya berburu di situ dan menemukan seperti itu. Saat itu jaringan sendiri atau banyak pemancing yang lain mas? Saat itu saya sendirian. Lalu untuk, itu seberapa besar mas untuk keretanya itu? Keretanya itu sekirah sebesar lengan ini mas, sebesar lengan inilah. Kayaknya panjangnya antara 60 cm. Di lokasi itu pernah ada seperti itu atau tidak mas, kalau menurut masyarakat sekitar? Kalau menurut masyarakat sekitar itu sebelum-sebelumnya nggak ada mas. Tapi setelah kejadian itu ada yang bilang, kalau itu ada kawanya. Ada lebih daripada satu gitu mas. Juga di lokasi situ mas? Iya, di lokasi yang sama. Tapi kalau saya cuma melihat satu itu. Kalau untuk ukarannya, temannya itu lebih besar atau juga seukuran segitu katanya? Warga. Kira-kira seukuran. Seukuran mas. Seukuran. Terus untuk yang keretanya kemarin mas, yang berasal dipancing itu sekarang dibawa kemana? Terus seperti apa? Oh iya, keretanya kemarin itu kan kena ekor agak ke dalam. Jadinya sudah mati mas. Akhirnya dibuang lah. Buat apa kalau sudah mati. Lalu mati saat itu juga atau sempat dibawa? Saat itu juga mati. Terus dibawa teman saya katanya dibuang. Dibuang kekali lah. Mas, namanya mas? Nama saya Priyono, alamat saya Mulan Wetan, Bukdailan Kerenjare. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.